Terima kasih. Pake ikan apa kamu? Ikan ekor kuning. Eh tunggu. Ikan ekor kuning? Emang ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 kelas prikenan B akan memberikan sedikit informasi mengenai... Ikan ekor kuning. Ikan ekor kuning. Ikan ekor kuning. Ya, betul. Yaitu ikan ekor kuning. Ikan ekor kuning memiliki nama latin kaisio kuning. Dan berikut klasifikasinya. Ikan ekor kuning ini bersifat pelagis dan bergerombol atau skuling. Tempat hidupnya adalah pantai yang mempunyai terumbu karang cukup subur dengan kecerahan tinggi. Umumnya ikan ini ditemukan bergerombol di daerah kolom air sebagai plankton feeder. Ikan ini tersebar di daerah Indo-Pasifik Barat, dari Sri Lanka hingga Vanuatu, serta selatan Jepang hingga utara Australia. Untuk selanjutnya, ada morfologi dari ikan ekor kuning. Ciri morfologi dari ikan ini, yang pertama, bentuk tubuhnya itu memanjang, melebar, dan pipih. Kemudian, untuk bagian mulut, dari ikan ekor kuning ini kecil dan serong. Untuk gigi, ikan ekor kuning memiliki dua gigi taring pada bagian bawah dan gigi-gigi halus pada bagian langit-langit. Ikan ini memiliki sisik tipis pada bagian linear latelarisnya. Kemudian, memiliki sisik-sisik kasar pada bagian atas dan bagian bawah dari linear latelaris yang tersusun secara horizontal. Tubuh ikan ekor kuning bagian atas sampai punggung berwarna ungu kebiruan. Pada bagian belakang punggung, batang ekor, sebagian dari sirip punggung yang berjari-jari lunak dan sirip anal berwarna biru keputihan. Dan untuk bagian ekor berwarna kuning, pada bagian bawah kepala, badan, sirip perut, dan dada berwarna merah jambu. Pinggir sirip punggung itu berwarna sedikit hitam. Dan pada ketiak sirip dada berwarna hitam. Sekarang, masuk ke bagian pembedahan ikan. Alat-alat yang digunakan yaitu ada pinset, gunting, pisau, dan nampan. Bahannya yaitu ikan ekor kuning itu sendiri. Secara umum, ikan dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, ada kepala atau cepal. Lalu yang kedua ada badan atau bodi. Dan terakhir ada ekor atau kaudal. Nah, ikan ini juga memiliki lima sirip. Sirip yang pertama yaitu sirip pektoral atau sirip dada. Lalu yang kedua sirip dorsal atau sirip punggung. Dan yang ketiga ada sirip ventral atau sirip perut. Yang keempat ada sirip anal. Dan terakhir ada sirip kaudal atau sirip ekor yang berbentuk homosersal. Ikan ini juga memiliki linea lateralis yang berfungsi sebagai sensor lingkungan, membantu navigasi ikan, mengetahui suhu air, membantu ikan tetap dalam kelompoknya atau skuling. Kemudian ada cara pembedahan ikan yang baik dan benar, yaitu dimulai dari bagian anal hingga ke bagian ventral dari operkulum. Saat pembedahan ikan, praktikan harus berhati-hati karena dikhawatirkan dapat merusak organ yang berbeda. Setelah dibedah, terlihatlah organ dalam ikan tersebut. Lalu kita amati anatomi internal dari ikan tersebut. Yang pertama ada insang ikan yang berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu yang kedua ada jantung di mana terletak di belakang insang ikan berwarna merah gelap. Nah, ikan ini tidak mempunyai alat pernafasan bantu lain seperti ikan lele dan ikan gurame. Setelah jantung, itu ada hati. Nah, setelah hati, biasanya ada pankreas. Setelah pankreas, itu ada lambung untuk menyimpan makanan. Lalu ada ginjal yang menempel pada tulang belakang. Lalu ada gonad. Nah, gonad yang berwarna guning. Kemudian ada usus ikan lekor kuning. Lalu, terakhir ada anus sebagai tempat berakhirnya makanan. Segitu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kami juga manusia tempatnya hilaf dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Jangan lupa like dan subscribe, karena like kalian sangat berguna untuk nilai tugas kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.